ya sobat jadi sistem solar panel seri dan paralel ya cara kita menghubungkan panel surya ada beberapa sistem sebagai berikut jadi yang pertama kita akan bahas sistem seri ya sistem seri ini menghubungkan panel surya secara seri untuk tujuan mendapatkan tegangan voltase yang akan kita naikkan jadi sistem seri ini yang berpengaruh adalah voltase tegangannya akan naik ya semakin banyak seri semakin besar voltasenya tegangannya dan yang kedua ya sistem paralel untuk mendapatkan arus atau amper yang lebih besar atau naik atau lebih tinggi jadi sistem paralel ini utamanya yang diutamakan semakin banyak paralel maka arus atau amper yang akan naik atau tinggi sedangkan tegangannya atau voltase tetap masing-masing ada kelebihan dan kekurangan nah nomor tiga ya sobat ya secara seri paralel atau dikombinasi jadi ada dia punya sistem seri dan mantas diparalel jadi ini yang banyak sekarang dipakai ya karena banyak mendapat kelebihannya tegangan yang lebih tinggi dan arus juga bisa naik atau tinggi maka harus menerapkan kedua metode koneksi atau campuran yang berarti bahwa sebagai panel surya harus dihubungkan secara seri sedangkan sisanya harus dihubungkan secara paralel ya jadi hari ini ya kita akan bahas sistem seri paralel atau kombinasi ya jadi kita akan berbagi atau sharing ya kita lanjut nah disini ya ada contoh yaitu contoh sistem seri solar panel kita ambil contoh dia kapasitas 100wp sedangkan tampak depannya seperti ini dan dibelakangnya dia ada spesifikasi jadi yang utama kita harus membaca teliti ya spesifikasinya seperti ini sobat-sobat jadi ada power quick power yaitu 100w ya daya maksimal yang dihasilkan jika panas sinar matahari sedang panas-panasnya dia 100w dan efesiensi selnya 16,93 persen maksimal maksimal power voltage atau VMP 17,8 nah kita harus tahu ya jadi batas maksimal voltage yang dihasilkan solar panel ini yaitu sebesar 17,8 dan maksimal power current atau MP yaitu ampere ya 5,62 ampere open circuit voltage VOC 21 ya koma 8 volt dan short circuit current 6,05 ampere toleransi plus-minus 3 persen dan maksimal voltage 1000 volt DC konektor seperti biasa MC4 ya dan dimensinya ukuran seperti di bawah seperti ini Oke kita lanjut terus untuk contoh cara seri untuk 100wp bisa menghasilkan berapa ya jadi di gambar ini ya sudah ada 5 solar cell atau solar panel dengan sistem seri solar panel dengan 100wp atau WP ya jadi masing-masing solar panel ini 100wp 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 dan 100wp dengan spesifikasinya seperti yang tadi ya voltnya 17,8 volt dan ampere 5,62 maka jadi kalau kita seri seperti ini sobat-sobat jadi plus solar panel ketemu minus dan plus ketemu minus lagi plus ketemu minus plus ketemu minus dan ujungnya plus ketemu minus sebagai output jadi sistem solar panelnya seperti ini dan hasil outputnya ya dari 5 solar panel ini yang didapat 500w dengan voltnya 89v dan arusnya tetap ya 5,6 ampere karena sistem seri dia akan menaikkan hanya voltase ya kita lanjut ke berikutnya ya jadi disini contoh 10pv ya atau dengan dengan istilah yang bagus 5s2p maksudnya jadi solar panel 5 di seri dan dua di paralel jadinya berderet ke bawah ya dengan menghasilkan output sebesar 1000watt dan 89 volt dan arusnya mendapat dari 5,6 ampere menjadi dua kalinya 11,2 ampere jadi seperti ini sobat-sobat untuk contoh 10pv dengan sistem 5s dan 2p yaitu 5 seri ke kanan dan 2p paralel ya sobat kita lanjut ke berikutnya simak terus ya jadi untuk sistem 5 solar panel di seri dengan kapasitas 100watt peak seperti ini dari dilihat dari belakang jadi kalau pandangan belakang ada box untuk kabel output dari solar panelnya ada warna merah plus dan ada warna hitam negatif nah negatifnya ketemu plus dan negatif ketemu plus lagi sampai seterusnya dan setelah terakhirnya sebagai output negatif dan outputnya positif Nah jadi seperti ini sobat-sobat cara seri solar panel 100wp dengan sebanyak 5 buah solar panel Hai jadi output solar panel yang didapatnya dari perhitungan 500watt dan 89 volt dengan arus 5,6 ampere nah dari mana 89 volt jadi 89 volt dari 17,8 volt ditambah 17,8 ditambah 17,8 ya sebanyak 5 kali dan hasilnya 89 volt jadi seperti ini merangkai solar panel dengan sistem seri dan untuk hasil voltase sebaiknya kita harus mengetahui SCC solar control kita ya atau MPPT jadi MPPT kita maksimal voltase input dari solar panel itu berapa jangan sampai kita merangkai seri tetapi voltasenya melebihi dari solar control SCC atau MPPT 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 bisa rusak cepat rusak jadi harus dibawah dari maksimal batas voltase MPPT dan kita akan berikutnya Ya lanjut terus Oke tadi kita bahas untuk solar panel dengan kapasitas 100wp dan sekarang kita akan masuk untuk membahas solar panel kapasitas 450wp jadi contohnya ada tiga buah PV sistem seri dengan solar panel 450wp nah contoh tampak depan seperti ini dan dibelakang selalu ada ya spesifikasi untuk solar panel tersebut dan kita perhatikan untuk power maksimal 450 dan voltase VMP 41,0 volt atau 41 volt dan ampernya ya 10,98 ampere nah tiga ini yang harus kita perhatikan oke kita lanjut ke berikutnya ya jadi dari gambar di sini ya ada tiga buah solar panel ya dengan kapasitas 450wp jadi 450wp dengan voltnya 41 volt dan sama ya ketiga jenis ini dan sebagai bentuk serinya seperti ini ya plus ketemu minus dan dan yang di ujung minus dan plusnya sebagai output berapa yang dihasilkan dari tiga seri solar panel ini untuk 450wp nah disini ya sudah kita hitung jadi output solar panel ketiga ini yang didapat sebesar 1350watt jadi 450 dikali 3 dan voltnya ya voltasenya atau tegangannya ya jadi dia naik dari 41 volt kita kali 3 hasilnya 123 volt sedangkan arus atau ampere tetap ya 11,53 nah jadi untuk sistem seri ini yang naik adalah voltase sedangkan voltase sedangkan tegangan ampere tetap kecuali kalau paralel paralel dia kebalikannya ampere atau arus dia naik sedangkan voltase dia tetap ya kawan jadi kita lanjut untuk cara seri dan paralelnya ya jadi untuk contoh di gambar ini ya ada 6 solar panel dengan sistem seri yaitu dengan istilah 3 seri atau 2 paralel atau dengan sebutan 3s2p yang mana 3s yaitu yang ke arah kanan 3 seri solar panel dan 2 paralel yang ke bawah jadi ini yang disebut kombinasi antara seri dan paralel akan menghasilkan yang maksimal jadi dari sistem 3s2p ini untuk solar panel 450watt menghasilkan output yaitu 1350watt dengan voltasenya yang besar 123 volt dan arusnya juga lebih besar 23,06 ampere karena arusnya bertambah karena adanya rangkaian paralel ini jadi keuntungannya arusnya naik dan amperenya dia naik jadi bisa mencapai batas watt peak tentunya harus disesuaikan dengan solar control atau SCC atau MPPT yang kita punya berapa batas maksimal dia menerima voltase untuk MPPT atau SCC kita ya kita lanjut ke berikutnya sobat-sobat ya disini kita akan sharing juga berbagi yaitu SCC atau MPPT ya solar charge control jadi rangkaian cara pasangnya seperti ini ya ada untuk input solar panel ada output untuk baterai atau aki ada untuk output DC jadi skema ini tanpa inverter kalau memakai inverter tinggal kita sambungkan ke bagian baterai atau aki dengan menghasilkan 220vac jadi sebelum kita pakai SCC ini ya kita harus baca baik-baik yaitu spesifikasi ini ya karena jika melanggar dari spesifikasi ini SCC ini akan rusak atau kebakar nah yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama voltase kita bisa main di berapa volt 12 volt atau 24 volt dan SCC ini hanya bisa untuk dua sistem ya 12 volt dan 24 volt sedangkan 48 volt dia tidak bisa dan amperenya ya disini ditentukan 60 amper sedangkan ini yang terpenting ya sobat ya jadi batas maksimal PV voltase nya 50 volt nah berarti 50 volt ini yang bisa diterima untuk SCC ini jadi jika kita merangkai sistem seri jangan sampai output dari solar panel melebihi 50 volt jika lebih SCC ini akan kebakar atau rusak nah untuk maksimal input powernya sebagai berikut jadi kalau 12 volt dia menghasilkan maksimalnya 780 watt dan untuk 24 volt maksimal 1560 watt jadi seperti ini gunanya spesifikasi di SCC ini dan harus berhati-hati dengan maksimal voltase 50 volt ini jangan sampai lebih oke kita lanjut untuk ke halaman berikutnya ya sobat jadi solar charge control SCC mempunyai 5 variasi ya yaitu hanya ampere ya ada yang 10 ampere 20 ampere 30 ampere 50 ampere dan 60 ampere nah jadi hanya ampere nya aja yang beda tapi bentuknya sama hanya MOSFET yang ditambah semakin besar ampere MOSFETnya semakin banyak jadi saya sarankan ya untuk membeli SCC ini untuk ampere yang langsung besar saja karena kenapa langsung ampere besar karena jika kita untuk menambah solar panel masih bisa dipakai dan kalau kita membeli 10 ampere dia batas maksimalnya kecil untuk voltasenya dan jika kita menambah solar panel yang 10 ampere ini sudah tidak terpakai jadi demikian sobat-sobat saran dari saya supaya kalau membeli ampere langsung yang besar bisa untuk upgrade ke depannya ya kita lanjut terus nah disini ya ada perhatikan ya solar charge control SCC jadi cara pemasangannya SCC atau MPPT ini sangat penting dan peraturannya memang demikian supaya SCC kita awet tidak cepat rusak jadi yang pertama hubungkannya ke aki atau baterai ke controller terlebih dahulu ya atau untuk menyalakannya yang pertama aki baterai dulu dan yang kedua baru solar panel kita hidupkan baru setelah kedua ini kita hubungkan untuk load beban sama juga urutan cara melepas SCC atau MPPT seperti di bawah ini ya yang pertama harus kita lepas solar panel terlebih dahulu setelah solar panel lepas baru kita lepas baterai atau aki dari controller ini karena kalau kita balik bisa cepat rusak misalnya kita lepas baterai dulu baru solar panel nah yang perlu dicatat ya atau diperhatikan ya jadi controller SCC atau MPPT harus dihubungkan dengan aki dulu nah jika tidak bisa cepat rusak makanya jangan sekali-sekali controller ini dihubungkan ke solar panel terlebih dahulu jadi harus ke baterai atau aki dulu dan yang kedua ya solar panel tidak boleh terhubung tanpa aki jika tidak bisa rusak nah jadi kesimpulannya harus terpasang aki atau baterai dulu baru kita sambung ke solar panel yang ketiga pasang kabel plus dan minus jangan sampai terbalik nah ini kutubnya harus diperhatikan karena jika kutub terbalik antara positif negatif dia akan rusak karena tidak ada proteksinya oke kita lanjut sobat-sobat ke halaman berikutnya simak terus ya jadi yang sekarang kita bahas MPPT ya seperti ini ya jadi MPPT kita contohkan yang 60 ampere kita pakai minimal 2 atau kali 6 mm kabel atau semakin besar semakin bagus karena ampere dan voltasenya tidak banyak hilang dan jarak sependek mungkin dan charging mode-nya ada 3 ya yaitu constant current, constant volt, dan floating jadi maksimal PV input power ini spesifikasinya jika kita memakai sistem 12 volt dia menghasilkan maksimal 720 Watt dan jika 24 volt 1440 Watt dan kita pakai 36 volt 2100 Watt dan 48 volt 2800 Watt jadi seperti ini dia punya pilihannya dan maksimal Watt-nya ya nah ini yang perlu diperhatikan ya input DC-nya ya dari solar panel ya jadi kalau kita pakai sistem 12 volt inputnya maksimal 80 volt ya jadi kalau kita menseri solar panel berapa lembar harus ikut batas maksimal 80 volt maksimalnya jika di atas 80 volt maka MPPT akan cepat rusak dan sistem 24 volt dia maksimalnya 105 volt untuk 36, 160 volt dan 48 volt, 160 volt nah jadi kesimpulannya voltase input ini yang dari solar panel yang harus kita garis kuning seperti ini sobat-sobat jika melebihi dari voltase ini dari kita membuat sistem seri solar panel maka MPPT cepat rusak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!